Torsinya ini yang gue akan menjadi poin yang gue sangat penasaran, ya kan? Karena seperti kita tahu, torsi motor listrik kan luar biasa ya. Kalau biasanya kita ngedyno tuh identik dengan berisik dan panas, kalau dimahendam otosport udah pake AC ya, mas ya? Ini diginiin biar makin gigit, teman-teman. Karena ini over torsi. Oke, sekali lagi ya. Sekarang PR-nya adalah mau pake gear yang mana? 53 atau 50 ya? Semenjak awal bikin konten drag race GSX-E, banyak banget dari kalian bertanya, berapa sih horsepower dan torsi dari GSX-E? Dari awal melawan R15M, GSX-E memang sudah bisa meninggalkan jauh ke depan. Baik di 200 meter, hingga 400 dan juga 500 meter. Ketika melawan CBR 250RR pun, GSX-E bisa meninggalkan lumayan jauh. Torsinya memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi, kalau motor GSX-E-nya besar sekali. Bahkan ketika melawan ZX-25R punya gue, torsi dari GSX-E terlihat sangat besar karena dia bisa menyusul di tarikan bawah. Hingga 200 meter, GSX-E-nya memimpin di depan. Jadi pertanyaannya, seberapa besar sih torsi dan juga horsepower dari GSX-E? Apakah sebesar ZX-25R? Atau lebih tinggi lagi? Atau lebih kecil? Mari kita cari tahu. Dan sekarang kita sudah sampai di Mahendra Motorsport. Tempat favorit kita untuk ngedyino. Sudah berkali-kali kita dyino di sini. Dari mulai Vario, dari ZX-25R sebenarnya sudah pernah dyino, cuma belum pernah kita bikin kontennya. CBR, ya kan? Dan sekarang GSX-E-nya, teman-teman. Jadi ini akan kita dyino. Akan kita lihat, dari kemarin kita sudah melawan beberapa motor. Sebenarnya sih sudah mulai ketaker lah ya, horsepower-nya kira-kira berapa. Tapi ya, kita cek aja. Biar kita tahu secara pastinya berapa horsepower. Dan torsinya. Torsinya ini yang gue akan menjadi poin yang gue sangat penasaran. Karena sebetulnya kita tahu, torsi motor listri kan luar biasa ya. Jadi mungkin nanti horsepower mungkin akan terlihat biasa aja, tapi kita lihat torsinya seperti apa. Dan setara dengan motor apa. Jadi nggak pakai basa-basi, gimana kalau sekarang kita dyino GSX-E-nya. Let's go. Kalau biasanya kita ngedyino itu identik dengan berisik dan panas, kalau di Mahenda Motorsport sudah pakai AC masih ya? Sudah ada AC-nya, dingin ya kan? Sudah ada AC. Dan udah nggak usah takut lagi berisik, karena ini motor listrik nggak ada suaranya. Jadi ini nyaman banget ya. Nggak pakai headphone, semuanya senyum gitu ya. Nah sekarang kita akan coba dari mode 1 dulu, atau mode paling pelan yang ada di GSX-E-nya. Silahkan mas. Iya mode 1 kena limit. Oke, coba kita lihat sekarang mode 1. Oke. Jadi dari mode pertama aja, hasilnya top speed-nya di limit di 54. Jadi emang mode 1 itu dibikin pelan sama Mas Hadid. Horse power-nya muncul di? 14.8. 14.8. Standart GSX lah ya. Standart GSX kalau misalkan masih standart, dyino on wheel kira-kira segitu. Torsinya, apa Mas? 43. 43 newton meter. Tidak lebih lipat. Jadi... Jadi kalau motor bensin 2 kali lipat. Iya. Tapi 3 kali lipat. Dan itu dari 0. Dari 0. Dari 0 kan? Dari 0. Dari 0 naik. Dari 0 naik, teman-teman. Jadi bukan... Nggak ada RPM ini. Nggak ada RPM. Jadi dari 0, dari 0. Dari bawah, itu langsung 43 ya. Iya. Torsinya di 27 km per jam. Apanya? Torsi maksimalnya, di 27 km per jam. Jadi ini dengan settingan, Nggak ada dengan settingan, sekarang gear depan 10, belakang 53 teman-teman. Nanti kita akan coba dengan gear 10, belakang 50 akan berubah ya. Pasti. Nah, jadi ini... Tapi ini kan mau coba mode ya. Nah, mode 1. Sekarang kita coba mode 3. Oke, sekarang kita coba mode 3 ya, Mas. Mode 3. Nah... Oke, sekarang kita coba mode 3 ya, Mas. Oke, sekarang kita coba mode 3 ya, Mas. Oke, run ke 2 di mode 3 teman-teman. Top speed-nya sekarang di... Top speed-nya langsung naik ke 130-an. Nah, ini baru mode 3 ya kan. 130. Ini 130 di dyno ya teman-teman. Jadi kalau di GPS mungkin akan berbeda lah ya. Karena dengan angin dan sebagainya, sebagainya. Jadi ini mesin di dyno ya, 130 ya. HP-nya naik ke... 359 HP-nya. 35,9. 35,9 tuh kayak... SPRRR spek gini. Spek apa tuh? Kalau sekarang ya SP. Ini penalfot ya, SPR. SPR baru, standar. Torsinya... 67. 67. 67. 67. 67 torsinya teman-teman. Karena tau gak sih 67 itu sebanyak apa? Itu sebanyak banget. Sampai-sampai... PKTM. Sampai-sampai tadi nge-wheel spin teman-teman. Iya, wheel spin. Jadi ini... Torsinya segede itu sampai dia harus... Sampai dia bahkan itu bisa wheel spin. 60... 67. Itu kencang sekali. Itu gede ya? Gede lah. Torsin 67 itu kayak apa ya? Kayak CBR 2,5 gak nyamai segitu kan? ATM. KTM. KTM yang... 700 apa ya? 600. 690 ya. Dari tuh dari 0 ya? Iya. Sama kayak KTM 690. Nah sekarang ada satu mode lagi. Sebenernya mode 4. Teman-teman. Jadi ini disimpen emang buat... Paling tingginya ya. Cuman... Caranya harus sambil megang ini mas. Nah ini kan agak sulit. Jadi gue akan membantu masnya ya. Oke? Kita coba mode 4 ya. Iya. Ini diginiin biar makin gigit teman-teman. Karena ini over-tour. Oke sekali lagi ya. Gila. Gokil. Gokil banget. Jadi di mode 4 dan dengan dibebani biar makin kebaca disitu. Karena tadi sempat wheel spin 2 kali ya sebelumnya. Mode 4 torsinya bakal bisa sampai di angka 70 Nm di kecepatan 35. Jadi 35 km per jam tuh torsi maksimumnya tuh muncul disitu teman-teman. Jadi bayangin di bawah sekali. Bener-bener di bawah sekali. Horse powernya sih mirip-mirip lah. 36, 35, 36, 35. Top speednya juga ya 130, 127. Sekitar-sekitar segitu aja lah. Jadi emang torsinya sungguh luar biasa ya. GSM-1 ini. Dan jangan lupa. Ini moternya masih bisa dibilang cukup enteng. Sama CBR 2,5 berat mana kira-kira ya? CBR 2,5. Kira-kira berat mana terpas dorong ke atas. CBR 2,5. Berarti ini enteng. Enteng masih cukup enteng dengan torsi segitu. Makanya ninggalinnya kan setiap start. Iya makanya bisa segitu kencangnya teman-teman. Nah sekarang kita mau coba dengan gear 50. Kita akan coba perubahannya seperti apa sih. Oke mas boleh diganti? Oke let's go. Gear sudah kita gantikan 50. Jadi turun 3 gigi. Harusnya topship nambah lah ya. Nambah. Nambahnya berapa? Kita lihat. Kalau... Torsi power naik. Oh iya harus power juga naik. Torsi tapi mungkin agak turun ya. Nah sekarang kita akan coba sama. Dari mode 1 dulu. Naik ke 3, nanti naik ke 4. Enak banget nge-dino motor listrik. Mata tuh gak pedih gitu. Nafas tuh lega gitu radanya. Kalau misalkan nge-dino motor biasa tuh jauh. Nah ini bisa kita lihat torsinya naik. Torsinya justru naik di mode 1. Dari lipat 9 naik ke 5. 1 top speednya turun ya. Eh top speednya mana? Top speednya naik 1. Naik 0,2 bahkan itu. Torsinya? Ini yang atas nih yang tadi 5,3. Yang bawah yang 50. Berarti torsinya malah naik juga? Naik. 17,3. Torsinya malah naik ya? Mungkin, jadi ini emang sebuah anomali sih teman-teman. Karena biasanya kita pakai gigi kan. Dan ini gak ada giginya. Jadi emang jujur agak kaget sih. Torsinya malah naik 3. Ya hampir 3. Torsinya naik. Hampir 8. Wow. Itu dengan turun gigi. Jadi aneh loh nih. Ini jangan-jangan malah makin turun. Tapi gak apa-apa kita coba dulu aja. Sekarang kita rindkan mode 3 kali ya. Mode 3. Mode 3. Let's go. Mode 3. Mode 3. Mode 3. Mode 4. Mode 3. Mode 3. Mode 4. Mode 4. Mode 4. Mode 4. Mode 4. Terima kasih telah menonton 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 Ini bukan nge-cheat ya teman-teman Tapi biar torsinya kebaca semua Karena kalau nggak jadi nggak kebaca semua Oke Udah mode 4 harus dipencet disini Terima kasih telah menonton Mode 4 Stop speed beneran naik Naik lumayan Lebih dari 140 bahkan sekarang HP masih sama ya 35 HP masih konsisten di 35 Torsi turun Turun Tadi yang power turun Aswell turun Di 36 Oke Jadi turun 0, sekian hampir 1 lah Harusnya juga turun Tapi top speednya naik Jadi memang Sekarang PRnya adalah Mau pake gear yang mana 53 atau 50 ya Sesuai track Kita mau nge track 200 400 Kilo Nah kita tiga sesuai ini teman-teman Nah Datanya habis ini paling enak adalah Kita bawa ke Mas Adit teman-teman Nah GSX-I nya Kita udah tau Torsi dan HP dan sebagainya ya Nah sekarang kita mau coba bandingin Sama ZX25R punya gua Yang udah dirimu sama Hendra Tapi kalian silahkan subscribe dulu Karena kontennya akan berbeda Jadi jangan lupa subscribe Oke teman-teman Kita kembalikan dulu keluar Siap Thank you mas Sub indo by broth3rmax